Viral di media sosial Twitter, sebuah utas berisi kisah seorang gadis yang mencari kakak laki-lakinya bernama Kevin Kenzona yang digabarkan menghilang sejak September 2017 silam. Nadia pun mengaku, sudah melakukan segala upaya untuk bisa menemukan Kevin dan kelima temannya yang hilang setelah bepergian ke Jawa Barat. Dikutip dari tribunews.com, Nadia menjelaskan bahwa ia dan keluarganya sudah melaporkan hilangnya sang kakak ke Polda Jabar, Polres Jamis, hingga Polda Palembang. Upaya dengan memantau CCTV, melacak ponsel hingga meminta bantuan orang pintar yang dilakukan oleh pihak keluarga pun masih nihil. Disebutkan oleh Nadia, ia sempat didatangi saksi yang melihat keberadaan Kevin CS. Akan tetapi, saat didekati mereka justru melalikan diri. Ia lantas mengungkapkan harapannya agar dapat segera bertemu dengan Kevin. Diketahui, cerita tentang hilangnya Kevin ini berhasil diviralkan oleh Nadia melalui akun TikTok miliknya. Karena ada keterbatasan waktu, Nadia pun kemudian menceritakan kronologi selengkap hilangnya Kevin di Twitter. Nadia menceritakan, pada 14 September 2017, Kevin CS menginap di rumah pengusaha kulit asal Palembang di Garut. Kevin sempat memberi kabar di malam hari bahwa ia dan teman-temannya akan kembali pulang ke Palembang esok hari. Namun, Nadia tak mengira rupanya kabar tersebut menjadi kabar terakhir dari kakaknya. Karena sejak 15 September 2017, baik Kevin maupun lima temannya itu sudah tak dapat lagi dihubungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!